Setelah masa sosialisasi Perda No. 6 tahun 2020 tentang adaptasi kebiasaan baru selesai, sejak 10 Oktober lalu, Perda yang mengatur penerapan protokol kesehatan tersebut mulai diterapkan. Tim gabungan COVID-19 Provinsi Sumatera Barat bersama tim COVID-19 Kota Pariaman mulai melakukan sanksi, baik sanksi denda maupun sanksi sosial kerja bakti. Seperti dalam operasi yang dilakukan tim gabungan di seputaran Pasar Pariaman pada Senin Petang. Dalam operasi ini belasan warga bahkan seorang ASN ikut diamankan petugas karena tak mengindahkan protokoler COVID-19. Dalam razia ini, petugas juga menghentikan setiap pengendara yang lewat, mulai dari pesepeda motor maupun yang menggunakan mobil. Warga yang melanggar, petugas mencatat identitasnya dan memberikan sanksi sosial kerja bakti, menyapu jalan dan menggunakan baju warna oranye sebagai tanda seorang pelanggar hukum. Bagi yang tidak mau kerja bakti, pelanggar dikenakan sanksi denda uang senilai 100 ribu rupiah. Pemberian sanksi tegas ini mengingat Kota Pariaman semenjak hari minggu kemarin sudah berstatus zona merah. Kepada masyarakat, dihimbau mengindahkan aturan ini untuk mencegah penyebaran virus yang bisa mengakibatkan korbannya meninggal dunia. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman.